Pemirsa berita pertama kita awali dari Kabupaten Jember, aksi bejat seorang pria asal Jember, Jawa Timur, sungguh biadak. Betapa tidak, ia tega melakukan aksi pencabulan terhadap anak berusia 8 tahun. Bahkan, saat diamankan dan diperiksa polisi di ruang penyidik, pelaku sempat berpura-pura keserupan. Inilah sosok Abdul Salam warga desa sumber kejayaan Mayeng, Jember, Jawa Timur. Pria berusia 24 tahun itu, kini harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan polisi. Diketahui, polisi nekat melakukan aksi pencabulan terhadap anak di bawah umur. Bahkan, parahnya lagi, saat ditangkap polisi, pelaku pun pura-pura kerasukan di ruang penyidikan. Diketahui, aksi bejat pelaku dilakukan saat korban sedang buang air kecil di sungai dekat rumahnya. Entah apa yang merasuki pikiran pelaku, sehingga tanpa pikir panjang, ia pun menghampiri korban dengan alih-alih membujuk korban membantu cebo. Mengetahui korban ketakutan saat dihampiri, tanpa pikir panjang, pelaku pun langsung melakukan aksi pencetnya terhadap korban. Mendapat laporan terkait adanya aksi penyabulan itu, pelaku pun langsung diamankan polisi. Bahkan saat disidik, pelaku sempat berpura-pura kerasukan saat diperiksa polisi. Namun, polisi tak percaya dengan drama pelaku yang berpura-pura kerasukan itu. Atas perbuatan yang tersebut, pelaku dijerat pasal 82 ayat 1, jungto pasal 76 Undang-Undang Republik Indonesia tentang perlindungan anak, dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Menangis, menjerit. Nah, setelah menjerit, dia lari. Ada saksi, ada warga yang mengetahui itu, lalu ditanya bahwa ada seorang lagi-lagi yang memasukkan alat tangannya ke kemawalan itu, lalu diamankan. Dan tersangka tersebut pada saat ditanya, macak gila, macak kurang waras. Artinya haho. Namun, polisi tidak mudah itu, melepas itu. Setelah didalami, setelah ditanya, setelah diintrograsi, baru dia memang mengakui melakukan perbuatan tersebut terhadap anak kecil tersebut. Dari Jember, Jawa Timur, Bisa Menukro, Nasional TV melaporkan.